selamat menikmati dan kesehatan kembali dan khususnya untuk kita semua selalu dalam lingkungan Allah SWT amin amin teman-teman hari ini saya mau melakukan potong pipa PVC ini awal mula banget sebelum saya mengerjakan proses dari kulit air Star Waters jadi gimana caranya supaya saya sharing bagaimana sih yang tepat untuk motong ini saya pagi ini kerjakannya di rooftop di depan workshop saya saya dibantu dengan anak saya atau putra saya air lambang oke awalnya ini panjangnya 4 meter panjangnya 4 meter saya mau jadikan terserah teman-teman kalau saya mau jadikan 5 ya dibagi 5 tapi tidak termasuk dengan CO nya ya atau clean out nya di ujung saya gak pakai jadi setelah diukur 4 meter dikurangin 11 cm CO nya itu 11 lebih sedikit ya jadi 4 meter dikurangin 11 cm hasilnya 389 dibagi 4 atau dibagi 5 terserah teman-teman ya kemudian cara potongnya itu ini harus 90 derajat ya ini harus 90 derajat kemudian tinggi rendahnya ini harus sejajar ya gak boleh dia miring gini makanya saya ganjel dengan ini ya bajaringan potongan bajaringan yang satunya juga itu ini ya supaya dia gak miring kalau dia miring hasil potongnya walaupun pakai mesin ini hasilnya nanti miring gitu akibatnya kalau miring dia gak miring potongannya gak miring itu waktu dipasang dop waktu dia ditempel kemiringan itu mengurangi permukaan dari yang akan dilem gitu misalnya ditutup dop itu 5 cm ya atau 3,5 cm dengan dia kemiringan kalau parah kemiringannya selisih 1 cm akibatnya begitu top dopnya dimasukin dilem dia akan berkurang 1 cm karena yang diatasnya udah keganjel yang miring lebih tinggi tadi jadi begini waktu tutup dopnya dipasang yang sini berkurang untuk permukaan yang dilemnya udah 1 cm kali muter sehingga perlu caranya khusus untuk treatment gimana caranya potong yang bener versi saya ikutin pertama supaya imbang dia gak miring-miring karena kalau dia mulai dari ujung dia akan miring sehingga potongan miring sehingga kita potong dari tengah mulai dari tengah artinya tengah yang sudah diukur dibagi 5 kalau saya dapat disini 77 cm kita mulai dari yang tengah kemudian juga ini kan ada sandarannya potong itu harus nempel karena kalau nempel dengan pisau cutting wheel itu akan 90 cm jadi bener-bener nempel di besi ini siku sini ya coba kemudian tengah lagi teman-teman kalau ini gak ada tengahnya langsung sini ini ganjel buat biar rata ganjel disesuaikan lagi teman-teman kalau sudah dipotong disesuaikan lagi kemudian 90 derajat lagi dipasin cepet harus angan jenis itu sejak te terrorist let clap ya jeep sana lebih ini enggak lebih tinggi jomplang kurang kesana paskan selamat menikmati jomplang ya mas kok gini enggak itu dikesanain mas itu yang diukur coba nggak kesanainya tapi ini kalau dipuk dipotong jomplang ini mas nggak waktu dikepotong sini aja deh sini tinggiin ya 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 ini yang mana tadi mas ya 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 hasil potongan ini penting buat saya, karena kemiringannya itu nanti mengurangi kekuatannya dari lem, karena ada beberapa senti yang miring itu gak bisa ke lem baik teman-teman bisa dilihat lurus banget sampai disini dulu sering mengenai bagaimana cara memotong pipa pipa PVC yang tentunya presisi masih ada beberapa lagi yang harus saya potong sampai disini dulu, salam hormat untuk keluarga tercinta di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh